Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan idhar Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang bergurubanggakan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam Yang harus dibaca, dipelajari, serta diamalkan isi kandungannya Membaca Al-Quran termasuk ibadah Dengan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan Membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 Awzid alaihi warabtilil Quran Natartila Sudhaqallahul'anlim Yang artinya Atau lebih dari seperdua itu Dan bacalah Al-Quran itu Dengan perlahan-lahan Ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran Pandangan baik dan benar adalah ilmu tajwid Belajar ilmu tajwid merupakan fardu kifaya Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid Agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya Dalam belajar ilmu tajwid Kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanlin Menurut ilmu tajwid Untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih Kita perlu mengenal bermacam-macam bacaan Di antaranya Ada bacaan idhar Idhom, ikhfa, ikhlab, dan lain sebagainya Nah, kali ini Kita akan mempelajari Hukum bacaan idhar Idhar menurut bahasa artinya Jelas, terang, atau tampak Sedangkan menurut istilah Idhar adalah Mengucapkan huruf Nun sukun atau tanwin Dengan jelas tanpa mendengung Dalam ilmu tajwid Pembagian hukum idhar ada empat Yang pertama Idhar halki Yang kedua Idhar syafawi Yang ketiga Idhar wajib Dan yang keempat Idhar komariah Di kelas empat ini Kita akan mempelajari Tiga hukum idhar Apa saja itu? Yang pertama Idhar halki Yang kedua Idhar syafawi Dan yang ketiga Idhar wajib Yang pertama Idhar halki Halki menurut bahasa artinya adalah Tenggorokan Menurut istilah Yang dinamakan idhar halki adalah Mengeluarkan bunyi lafal atau suara Dari tenggorokan Dan dibaca dengan jelas Tanpa dengung Hukum bacaan disebut Idhar halki adalah Apabila ada Nunsukun atau tanwin Bertemu dengan salah satu huruf halki Ada pun huruf idhar halki Terdiri dari enam huruf Yaitu Hamzah H Ain Goin H Dan Ho Hukum idhar halki Termasuk dalam Kategori Hukum bacaan Nunsukun Dan tanwin Cara membacanya yaitu Bunyi Nunsukun Atau tanwin Dibaca dengan jelas Terang Tidak samar Dan tidak pula Berdengung Contoh Idhar halki Bertemu Nunsukun Atau mati Disini ada Nunsukun Bertemu dengan Huruf-huruf idhar halki Disini disediakan Bacaannya Dan dibacanya Yang pertama Nunsukun Bertemu dengan huruf Hamzah Bacaannya Man Ato Dibaca Man Ato Nunsukun Bertemu dengan huruf H Bacaannya Yan H Dibaca Yan H Nunsukun Bertemu dengan Ain Bacaannya Min Alakin Dibaca Min Alak Nunsukun Bertemu dengan H Bacaannya Bacaan disini Min Gilin Dibaca Min Gil Nunmati Bertemu dengan Huruf H Bacaan Bacaan Hitun Dibaca Yan Hitun Nunsukun Nunmati Bertemu dengan huruf Ho Bacaan Min Ho Fin Dibaca Min Ho Contoh Hasidin ida. Tanwin bertemu huruf H. Bacaan Salamun Hiya. Dibaca Salamun Hiya. Tanwin bertemu dengan Ain. Bacaan Janatin Aliyatin. Dibaca Janatin Aliyah. Tanwin bertemu dengan huruf Ain. Ajarun Oweirun. Dibaca Ajarun Oweir. Tanwin bertemu dengan H. Bacaannya Atoan Hisaba. Dibaca Atoan Hisaba. Yang terakhir Tanwin bertemu dengan huruf Kho. Bacaan Darrotin Khayro. Darrotin Khayro. Dibaca Darrotin Khayro. Yang kedua, Idhar Syafawi. Idhar artinya jelas atau terang. Sedangkan Syafawi berasal dari kata Syafatun. Yang artinya bibir. Jadi, yang dinamakan Idhar Syafawi adalah membunyikan lafal atau bacaan dengan jelas tanpa dengung serta dengan merapatkan kedua bibir. Hukum bacaan disebut Idhar Syafawi adalah apabila ada Mim Sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah 26 selain huruf Mim dan Ba. Nah, disini perlu kalian ketahui huruf-huruf Idhar Syafawi ada 26. 26 ini selain Mim dan Ba. Mim dan Ba tidak termasuk huruf Idhar Syafawi. Hukum Idhar Syafawi termasuk dalam kategori hukum bacaan Mim Sukun. Cara membaca hukum bacaan Idhar Syafawi adalah menyuarakan huruf Mim dengan terang dan jelas serta dengan bibir tertutup. Dan apabila Mim Sukun bertemu dengan Wawud dan Ba, maka membacanya harus diperjelas lagi. Contoh Idhar Syafawi. Disini Bukuru hanya memberikan contoh beberapa contoh hukum Idhar Syafawi. Yang pertama, Mim Mati bertemu dengan Hamzah. Bacaan diperhatikan. Falahum Ajruhum. Ini Mim Mati tadi bertemu dengan Hamzah. Terus ada Mim Mati bertemu dengan Ta. Alam Taro. Alam Taro. Nah, Mim Mati bertemu dengan Ta. Berikutnya, Mim Mati bertemu dengan Ta. Wakul Lim Beikum Summa'ilah. Nah, disini ada Mim Mati bertemu dengan huruf Ta. Terus, Mim Mati bertemu dengan huruf Jim. Lahum Jannah. Berikutnya, Mim Mati bertemu dengan huruf Ha. Mim Mati bertemu dengan huruf Ha. Hum Khairul Bariyah. Yang terakhir, yang ketiga adalah Idhar Wajib. Idhar menurut bahasa artinya menjelaskan atau jelas. Sedangkan wajib dalam bahasa artinya adalah halus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Idhar Wajib menurut istilah adalah bacaan dalam Al-Quran yang wajib atau harus dibaca jelas. Hukum disebut bacaan Idhar Wajib yaitu apabila ada Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf Hijaiyah. Yaitu huruf Ya, yaitu huruf Ya, Nun, Mim, dan Wawu. Dalam satu perkataan atau kalimat. Cara membacanya harus dibaca dengan jelas dan terang. Contoh Idhar Wajib. Yang pertama itu ada Nun Sukun bertemu Dania. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Adunya. Nah, disini ada kalimat atau kata Adunya. Ini dibaca Idhar Wajib. Terus yang kedua ada Nun Sukun bertemu Dania. Itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 99. Disitu ada kata atau kalimat Kinwanun. Nah, ini hukum bacaannya dibaca Idhar Syafawi. Yang ketiga, Nun Sukun bertemu Ya. Pada surat At-Taubah ayat 110. Nah, disitu ada kata atau kalimat Bunya Nuhum. Dibaca jelas ya. Bunya Nuhum. Menimati bertemu dengan Ya. Terus yang keempat, Nun Sukun bertemu Wawu. Pada surat Ar-Rod ayat 4. Nah, ada kalimat Sinwanun. Sinwanun. Nah, disini juga dibaca dengan jelas dan terang. Maka hukum bacaannya adalah Idhar Wajib. Nah, anak-anakku. Itu tadi penjelasan buku-guru tentang hukum bacaan Idhar. Untuk lebih memahami apa yang tadi buku-guru sampaikan, Kalian bisa baca kembali materinya yang ada di modul Al-Mizah. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Hamdallah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.